Hai semua, di video kali ini, gue akan nge-share ke kalian semua tutorial cara membuat intro youtube smoke seperti ini menggunakan Kainemaster. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Nah sebelum kalian memulainya, kalian bisa mendownload file yang diperlukan di link yang udah gue setiain di kolom deskripsi. Dan langsung aja kita buka Kainemasternya. Nah seperti biasa, kita buat proyek baru dengan rasio 16 banding 9. Kemudian, pilih latar atau background berwarna hitam. Nah selanjutnya, kita atur durasi dari background ini sekitar 8 detik. Setelah itu, kita buat layar baru berupa teks. Dan masukkan tulisan yang ingin kalian buat sebagai intro dari channel youtube kalian. Nah kemudian, ubah jenis font dengan menekan icon ini. Dan pilih jenis font sesuai dengan selera kalian. Di sini gue pake font ini. Dan kalau udah memilih fontnya, kita tinggal menekan checklist yang ada di pojok kanan atas. Nah selanjutnya, kita sesuaikan ukuran dari teks ini kurang lebih segini. Nah terus, kita panjangin durasi dari layar teks ini sampai mentok. Nah selanjutnya, kita tambahkan layar, terus pilih effect. Kemudian, kita pilih basic effect dan pilih Gaussian Blur. Kita tap bagian layer Gaussian Blur. Kemudian pilih setting dan atur blur strength ke angka 5. Nah selanjutnya, kita klik lagi layer Gaussian Blur. Scroll ke bawah, pilih shape. Pilih circle. Dan atur fadernya hingga 50. Nah selanjutnya, kita sesuaikan ukuran dan posisi dari layar Gaussian Blur ini. Dan pindah di bagian awal dari teks kalian. Nah selanjutnya, tekan checklist. Kemudian klik lagi layer Gaussian Blur. Pilih keyframe. Kemudian geser timeline perlahan. Sembari menggeser posisi layar Gaussian Blur. Perlahan-lahan hingga di akhir teks. Nah selanjutnya, kita tambahkan layer. Pilih effect. Kemudian pilih wave warp. Jika kalian belum memiliki effect wave warp, kalian bisa mengunduhnya di store. Kemudian, lakukan hal yang sama seperti pada layer Gaussian Blur tadi. Nah selanjutnya, kita pilih setting untuk mengatur effect dari wave warp ini. Di sini, kalian bisa menyesuaikannya sesuai dengan selera kalian. Selanjutnya, kita tap bagian layer teks. Kemudian, pilih in animation. Dan pilih wave break. Atur durasinya sekitar 3,5. Nah selanjutnya, kita masukkan file yang udah kalian download tadi dengan cara menekan layer. Kemudian pilih media dan masukkan smoke overlay yang udah kalian download tadi. Nah selanjutnya, sesuaikan ukuran dari layer ini. Ubah blending modenya menjadi screen. Dan jadilah smoke intro versi 1. Nah kalau kalian suka yang ini, kalian bisa langsung menyimpannya. Kemudian, untuk membuatnya menjadi versi yang kedua dengan Particle Fire. Kalian tinggal memasukkan file yang udah kalian download tadi. Dan memasukkan video Particle Fire. Dan ubah blending modenya menjadi screen. Nah itu dia, tutorial cara membuat intro YouTube Smoke Text Effect dengan menggunakan KineMaster. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, share video ini, tinggalkan kritik dan saran kalian di kolom komentar, subscribe channel XTX Kreatif, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.